Selengkapnya mengenai kasus penganiayaan juru parkir oleh puluhan pengembudai ojek online sudah bersama kami, Kapolsek Pedurungan Kompol Dina Novita. Selamat sore, Bu Dina. Ada dua kasus artinya yang saat ini ditangani, kami akan urai satu persatu, Bu. Terkait tewasnya juru parkir, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Jadi saat ini masih diperiksa, statusnya masih sebagai saksi, Mbak. Masih didalami, apabila memenuhi unsur, segera ditetapkan sebagai tersangka. Berapa orang saksi yang sudah diperiksa, Bu, terkait tewasnya juru parkir ini? Untuk saat ini sudah sekitar 10, namun yang mengarah ke pelaku ada 4. Oke, baik. Kalau untuk kasus penganiayaan pengemudi ojol ini, seperti apa, Bu? Apakah sudah ada tersangka? Penetapan tersangka belum ada, seperti yang saya sampaikan tadi. Masih didalami, seperti yang tadi sudah dirilis oleh Bapak Kapalistabas, ada 4 pelaku yang terlihat di rekaman yang tadi sudah ditayangkan. Baik. Bu Dina, izin mengkonfirmasi untuk pemeriksaan 10 saksi dan 4 orang yang mengarah ke pelaku ini untuk pengeroyokan tukang parkir atau pengeroyokan yang driver atau pengemudi ojek online-nya? Jadi ini untuk pengeroyokan pelaku, pelaku yang di SPBU, jadi tukang parkir tadi. Kalau untuk pengeroyokan pengemudi ojek online-nya, apakah sudah ada pemeriksaan juga, Bu? Ya, itu juga sudah dilaksanakan pemeriksaan, jadi untuk tersangkannya ada dua, yang satu inisial K yang sudah meninggal dunia tersebut, kemudian satu lagi inisial A. Jadi masih DPO, Pak. Baik. Baik, kita nantikan terus perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih. Kompol di Nano Vita sudah bergabung bersama kami di Anjusore. Selamat sore. Terima kasih.